Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faridana Oktaviana akan mempresentasikan hasil dari rancangan saya yang berjudul Batu Freshwater Aguang Park dengan penegatan New Organic Architecture Approach Untuk yang pertama yaitu dasar rancangan diambil dari Surat Al-Aruf tentang mengambil pelajaran dari Energi Alam dan Surat Al-Ruq Ayat 41-42 tentang pentingnya menjaga ciptanya Untuk rancangan Freshwater Aguang Park bersendiri yaitu berfokus pada konservasi dan eduwisata ikan tawar endemik langka di Indonesia yang tepatnya berlokasi di Kota Batu Untuk habitat air tawar bersendiri yaitu ada sungai, goa, danau, dan rawa Untuk punya organic architecture prinsipnya yaitu meliputi continuous presence from fullest flow of the people, of the hills, and youthful and unexpected dari penggabungan integrasi, rancangan, dan prinsip tersebut menghasilkan konsep yaitu nature within nature yang artinya alam dalam pemeliharaan yang kemudian diterapkan dalam perancangan meliputi lima prinsip tersebut yaitu continuous presence menghadirkan pengalaman sensorik melalui penempatan algorium yang bertema untuk from fullest flow bagaimana bangunan bisa mengumpulkan aliran energi alam dan of the people membangun hubungan yang sensitif dan kreatif antara manusia dan rancangan sehingga memberikan suasana yang berbeda melalui arus sirkulasi linear untuk of the hill bagaimana objek menggabungkan kontur tapak dengan penerapan Sony yang saling menghubungkan dan kemudian youthful and unexpected memberikan pengalaman spasial melalui ruang yang menyempit meninggi, mendaki, menurut, dan melebar untuk pola tatanan masa proses awal pola tatanan masa dihasilkan dari proses analisis dan tinggi rendahnya kontur untuk area terbangun dan tidak terbangun di bagian terendah untuk area yang tidak terbangun kemudian dipengaruhi oleh keritapak sehingga menghasilkan bentuk yang lebih tertata dan kemudian untuk proses akhirnya dipengaruhi oleh pola dari kontur itu sendiri sehingga bangunan tampak menjadi bagian dari kontur tersebut untuk hasil rancangan jadi untuk akses dan sirkulasi pengunjung berdekat menjadi dua yaitu akses bergendara dan akses pejalan kaki untuk akses bergendara pengunjung bisa turun di drop off kemudian bisa memasuki area pameran area lobby dan untuk bangunan A ini adalah area istirahat bangunan B merupakan area zona komersil dan C ini adalah area bangunan utama dan untuk D ini merupakan zona kantor utilitas servis dan untuk penggunaan atap pada bangunan ini yaitu menggunakan struktur space frame dan menggunakan penutup atap berupa metal dan pada penghubung ada penghubung antara zona A dan zona B menggunakan acrylic roof sehingga cahaya bisa memasuki bangunan untuk sirkulasi pada bangunan yaitu mulai dari area lobby pengunjung membeli tiket pada area di loket kemudian memasuki area pameran yang diawali dengan memasuki lorong yang menurun kemudian disuguhkan oleh aquarium yang bertema kemudian keluar memasuki area komersil disitu ada souvenir shop dan area makan kemudian bisa memasuki zona istirahat yaitu ada area sholat dan perpustakaan untuk pengelola hanya berfokus di bagian timur tapak untuk area penghubung antara zona pameran dan zona servis yaitu merupakan jalur evakuasi yang berasal dari area pameran kemudian bisa menuju area keluar bangunan dan ini merupakan tampak utara kawasan atau tampak depan kawasan jadi untuk penggunaan atap mengikuti tinggi rendahnya bangunan dan tinggi rendahnya bangunan mengikuti tinggi rendahnya kontur sehingga bangunan tampak disesuaikan dengan tinggi rendahnya kontur dan untuk pasat itu sendiri menggunakan beton yang berpikmen tanah sehingga bangunan bisa terlihat tidak terlalu mencolok dalam bangunan dalam tapak ini adalah tampak timur kawasan itu bagian area terbawah dari kontur terlihat bangunan zona servis zona kantor dan utilitas di bagian yang terendah berikut adalah potongan kawasan yang melihatkan yang menggunakan fondasi tiang panjang kenapa menggunakan fondasi tiang panjang karena tanah cenderung tidak stabil sehingga perlu penguat yang lebih untuk denah area pameran jadi ketika pengunjung memasuki area lobby yang pertama dilihat adalah loket dan pengunjung bisa menggunakan area conference room atau classroom ketika ada acara atau langsung ke area pameran dan untuk area pameran itu sendiri ada beberapa tema yang didasarkan berdasarkan tekanan berdasarkan perolehan cahaya suhu dan habitat sehingga menghasilkan area pameran yang bertema ini adalah potongan bangunan dimana terlihat area pameran yaitu yang pertama pengunjung memasuki tema freshwater dan kemudian berlanjut ke tema tema selanjutnya untuk lebih detailnya berikut adalah penjelasan tentang tema aquarium jadi untuk yang ketika pertama kali pengunjung memasuki area pameran akan disuguhkan galeri freshwater fish dimana pengunjung bisa menikmati aquarium yang bagian hulu sungai yaitu ruang yang menampakkan banyak banyak cahaya karena ikan berada di bagian hulu sehingga memerlukan banyak cahaya kemudian memasuki area warm water fish yaitu bagian tengah sungai dimana tengah sungai memiliki karakteristik sendiri hulu tengah dan hilir memiliki karakteristik yang berbeda beda untuk tengah itu sendiri yaitu aquarium agak dalam sehingga menghasil menempatkan memberikan aquarium yang besar dan lebar kemudian memasuki bagian masih bagian tengah sungai namun dengan cara pandang yang berbeda sehingga bisa memberikan susah yang berbeda pada pengunjung tersebut dan ada area danau jadi kesimpulannya untuk tema aquarium ini bikin memberikan suasana yang berbeda atau pengalaman yang berbeda kepada pengunjung dengan penempatan yang berbeda dari sudut pandang ada yang tingginya sampai 2 meter ada yang tingginya sampai 3 meter dan ada yang hanya 1 meter kemudian ada yang hanya di bawah dan kemudian yang terakhir memasuki area yang lebih intim dan tenang yaitu coat waterfish dimana pengunjung bisa merasakan ketenangan dari suasana yang diberikan untuk sistem teknikal aquarium itu sendiri jadi menggunakan sistem tertutup sistem pakai dan daur ulang bergantian setiap 2 minggu mencapai 10-20% air tersebut diganti dan sebagian air tersebut digunakan untuk keperluan tapak berupa kolam air di sekitar bangunan yang tadi berada di bagian depan bangunan dan untuk penyiraman tanaman dan sisanya yaitu diresapkan ke dalam tanah resapan jadi air diambil dari sungai terus kemudian mengalami proses penyaringan yang akhirnya ditampung dan kemudian di diaklimitasi untuk disesuaikan suhunya untuk kemudian diisi ke display aquarium dan setelah dari area pameran tersebut pengunjung keluar langsung memasuki area komersil dimana area komersil tersebut diberikan atap yang dimana cahaya bisa masuk ke dalam bangunan jadi setelah setelah melewati area aquarium yang tadi tenang intim kemudian keluar disambut dengan banyak penjayaan dari luar diharapkan mampu memberikan perasaan yang lapang kepada pengunjung jadi di area komersil ini ada dua toko souvenir shop yang hanya diolah atau di dikelola oleh pengelola saja pengelola bangunan bukan dari luar dan ada area makan dan coffee bar berikut adalah tampak utara area komersil jadi tampak utara area komersil untuk area masuknya berada di sebelah kanan bangunan dan untuk daerah depannya lagi ada area parkir jadi area komersil dekat dengan area parkir pengunjung ini untuk tampak selatan area komersil atau bagian belakang kawasan ada area pejalan kaki jadi area pejalan kaki dirancang mengitari area bangunan kemudian kemudian pengunjung bisa langsung keluar dari area komersil memasuki area istirahat yaitu dimana ada area sholat dan perpustakaan ada area istirahat untuk laki-laki dan perempuan yang terakhir yang hanya bisa diakses oleh pengelola servis yaitu bangunan pada zona area servis ini bagian di timur tapak yang hanya bisa diakses oleh pengelola untuk jalur masuknya itu sendiri yaitu berada di bagian barat tapak kemudian menuju ke arah area selatan dan untuk area selatan itu sendiri adalah jalur sirkulasi untuk pengelola disini ada parkir untuk pengelola kemudian memasuki area area servis utilitas area servis dan utilitas kemudian memasuki area kantor namun dari parkiran bisa langsung menuju ke area kantor dengan memasuki jalur evakuasi tadi yang antara area pameran dan area kantor ada jalur evakuasi sekian dari perancangan saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.